Nama Tom Lembong dalam debat capres keempat ini menjadi sorotan. Hal itu karena calon wakil presiden dopor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, diketahui beberapa kali menyebut namanya dalam debat capres. Salah satunya saat Gibran mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar mendapatkan contekan dari Tom Lembong untuk menjawab pertanyaannya. Lalu siapa Tom Lembong? Tom Lembong atau yang memiliki nama lengkap Tomas Trikasih Lembong adalah seorang politikus Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato presiden Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato TADOS di Forum Ekodomi Dunia. Pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu Anis Baswedan menunjuk Tom sebagai ketua Dewan PT Jaya Ancol. Itu adalah satu-satunya padat usaha milik pemerintah provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.